Halo semua, kembali lagi di channel gue Di video kali ini, gue bakal ngasih toko kalian 3 kekurangan iPhone 13 best model ini Di balik banyaknya kelebihan si iPhone ini Masih ada kekurangannya nih guys Oke, sebelum kalian meminang si iPhone ini Wajib simak dulu video gue kali ini Agar kalian bisa menjadikan bahan pertimbangan Tapi, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini Thank you guys Kita masuk ke alasan pertama Yaitu di sektor layarnya iPhone 13 best model ini masih menggunakan refresh rate 60Hz Gak tau kenapa ya, si iPhone pelit banget ngasih 120Hz Atau 90Hz aja udah cukup kok Kalian bayangkan aja, iPhone 15 best model aja masih menggunakan 60Hz Bahkan, iPhone 13, 14, dan 15 kalah sama Android 2 jutaan Yang sudah menggunakan 120Hz Dan dirumorkan juga nih guys iPhone 16 yang akan launching di bulan ini Masih menggunakan 60Hz juga Tapi, kita belum tau pasti ya, mudah-mudahan udah ada improve di bagian layar dari si Apple ini Sekarang kita masuk ke alasan kedua nih Nah, iPhone 13 ini masih menggunakan 2 lensa aja Yaitu lensa wide dan lensa ultra wide Yang sama-sama beresolusi 12MP Kekurangannya adalah iPhone 13 ini belum mempunyai lensa telephoto Yang berguna banget buat kalian yang suka shoot objek orang secara dekat dan lebih estetik pastinya Di harga segini, kalian udah mendapatkan Samsung S23 FE Yang sudah mempunyai kamera telephoto 3x optical zoom Dan kalian pun mendapatkan kembalian Karena harga Samsung S23 FE di marketplace berkisaran 6-8 jutaan aja Sekarang, kita sudah masuk ke alasan terakhir Yang paling diwanti-wanti para peminat iPhone 13 Yaitu, permasalahan layar yang green screen Tapi, permasalahan GS atau green screen ini banyak ditemukan di seri Pro dan Pro Max Tapi, di seri base model ini Ada juga beberapa user yang kena penyakit yang sama Penyebab GS ini apa sih? Yuk kita bahas Penyebab GS itu dikarenakan Supplier layar dari iPhone yaitu BOA Itu ketahuan menyurangi Apple dengan mengubah desain lebar sirkuit panel OLED-nya Nah, itu akibatnya adalah layar jadi green screen atau malah jadi blank putih Untuk sekarang sih, Apple sudah stop kerjasama bareng BOA Jadi, harusnya sudah tidak ada masalah layar pada iPhone terbaru saat ini Oke guys, itu dia kekurangan dari si iPhone ini Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir Mohon maaf jika ada kesalahan di video gue kali ini See you next video guys Bye bye